Halo dan selamat datang kembali di channel Fans4 Kair Munchen baru saja memperoleh hasil positif saat melawan Paris Saint-Germain Pada babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 Dalam leg kedua yang berlangsung di Allianz Arena pada hari Rabu 8 Maret 2023 Waktu setempat Kair Munchen berhasil menang dengan skor 2-0 Dua gol di Roten masing-masing disetak oleh Erik Masimko Pomoting pada menit ke-61 Dan Sergei Kedamri pada menit ke-89 Dengan hasil tersebut Kair Munchen berhak lolos ke babak perempat final dengan agregat 3-0 Sementara itu kekalahan dari Bayern Munchen sekaligus menambah tren buruk PSG Di ajang Liga Champions pada musim 2021-2022 lalu Les Parisians juga gagal berbicara banyak PSG tereliminasi pada babak 16 besar oleh raksasa Liga Spanyol Real Madrid Para pemain Paris mendapat sorotan dari berbagai pihak Tidak terkecuali Lionel Messi Sosok Messi yang sebelumnya dianggap sebagai pembawa kesuksesan bagi PSG Nyatanya tidak bisa berbicara banyak Bahkan Kapten Bayern Munchen dalam laga tersebut Thomas Müller ikut mengejek Messi Müller menyebut bahwa Messi adalah lawan yang mudah bagi Bayern Munchen Müller menilai derutin selalu berhasil meraih hasil positif saat melawan La Pulga Tidak hanya itu, pelandang asal Jerman ini sempat menyebut nama Cristiano Ronaldo dalam ejekannya Müller mengaku Ronaldo lebih berbahaya bagi Bayern Munchen daripada Messi Melawan Messi semuanya selalu berjalan baik di semua level dalam hal hasil Ucap Müller, di level club Cristiano Ronaldo adalah masalah kami saat berada di Real Madrid Tentu saja saya tahu statistik saya dalam pertandingan melawan Messi Sebelum pertandingan, mereka selalu membicarakan hal ini Ada skor 28 melawan Barcelona Tapi saya pikir yang lebih penting dari itu adalah 7-0 Secara keseluruhan yang menguntungkan kami di semifinal 2013 Secara statistik, Messi sebenarnya tidak bermain buruk bagi PSG Pada pertandingan melawan Bayern Munchen Messi merupakan pemain ketiga dengan rating tertinggi dari Kubules Parisien Kapten timnas Argentina itu mendapatkan nilai akhir 6,9 Messi hanya berada di bawah Danilo Pereira yang mendapat rating 7,3 Dan Sergio Ramos yang memperoleh 7,0 Bahkan, Kylian Mbappe dan Marco Verratti saja hanya memperoleh poin 5,9 Terima kasih telah menonton!